Intro Shalom the Warriors Hari ini saya mau membicarakan tentang keintiman dengan Tuhan Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena itulah yang dikerendaki Tuhan Ia yang merupakan Tuhan dan Allah kita Dia menciptakan manusia Kemudian kita tuh manusia itu rusak hubungannya dengan Allah Bagaimana memulihkannya Tuhan sendiri Yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia Untuk menebus kita semua Ia akhirnya memulihkan kembali Ini merupakan bukti bahwa Tuhan mau untuk kita intim dengannya Kemudian ada bukti lain Dia mau mempersiapkan kita semua untuk menjadi mempelainya Kristus Sebagai mempelai kita harus intim dengan Tuhan Jadi kita harus benar-benar mengusahakan hidup-hidup kita ini putih, bersih Sehingga kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus Nah jadi sekarang ini kita harus membangun keintiman dengan Tuhan Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan Dalam Masmur fasal 63 ayat yang ke-9 dikatakan Masmur fasal 63 ayat yang ke-9 Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku Jadi saat kita melekat sama Tuhan Tangan kanan Tuhan akan menopang kita Kemudian dalam Masmur 91 ayat yang ke-14 Di situ dikatakan Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama Jadi saat kita mau intim sama Tuhan Saat kita melekat sama Tuhan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit malapetaka dari hidup kita Dan dia akan membentengi kita dengan tangannya Pada saat kita berseru kepada Tuhan Dia akan menjawab kita Jadi ayo semua kita Kita harus intim dengan Tuhan Nah kita mau melihat ini dari orang terdekat Tuhan Yesus Saudara Tuhan Yesus Jakobus Dalam Jakobus 4 ayat 1-10 Kita akan membahas bagaimana supaya kita intim dengan Tuhan Yang pertama Kita harus membangun keintiman itu lewat apa? Lewat jam doa kita Jam doa itu bukan hanya sekedar seperti rutinitas biasa Hanya sehari 3 jam, sehari 2 jam, 1 jam Tapi doa itu merupakan nafasi kita Doa itu merupakan komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan Jadi saat kita mau membangun keintiman dengan Tuhan Kita harus pastikan Lewat doa itu kita akan berkomunikasi dengan Tuhan secara baik Kita harus berkomunikasi dengan baik Bukan hanya sekedar meminta ini, meminta itu Tapi benar-benar kita naikkan doa kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Bahwa hidup kita, hati kita ini intim dengan Tuhan Itu yang pertama Jadi kita harus bawa kehidupan doa kita yang baik dengan Tuhan Yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan itu artinya kita mau bersahabat Mau bersahabat dengan Tuhan kita Artinya saat kita bersahabat Yang pasti kalau kita bersahabat dengan teman kita Kita tidak akan bermusuhan Apapun yang ada dalam hati kita, kita ceritakan kepada teman kita Nah kita mau bersahabat dengan Tuhan Artinya kita mau menjadi dekat dengan Tuhan Tuhan sudah mengasihi kita Dia sudah merelakan hidupnya untuk mendebus kita Jadi seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 Dikatakan mengasihi dunia Tuhan itu sudah mengasihi kita semua Tuhan itu mengasihi dunia Dengan apa? Dia mengasihi dunia kasih akan Bapak Tuhan menerima kasih itu dari Bapaknya Dan Dia mengasihi kita semua Jadi saat ini Saat kita mau bilang mau bersahabat dengan Tuhan Artinya kita mau dekat dengan Dia Kita bukan lagi memikirkan perkara-perkara dunia ini Bukan lagi memikirkan perkara-perkara daging Tapi pikirkan, fokuskan hidup kita Dengan perkara-perkara di atas Ayo bersahabat dengan Tuhan Kita mau hidup intim dengan Tuhan Fokus kita bukan hal yang sekarang ini Tapi fokus kita yaitu pada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita Itu yang kedua Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan Kita mau bersahabat dengan Tuhan Yang ketiga Membangun keintiman dengan Tuhan Dimulai dari ketaatan Kalau kita bilang kita intim dengan Tuhan Tapi kita tidak mau taat akan perintah Tuhan Kita tidak mau taat akan firman Tuhan Itu artinya sama aja bohong Omong kosong Tidak akan pernah bisa kita intim dengan Tuhan Jadi kalau kita mau taat akan firman Tuhan Maka kita bisa bangun keintiman itu Mulai taat akan perintah Tuhan Firman demi firman Apapun yang kita dengar Apapun yang Tuhan firmankan Apapun yang Tuhan perintahkan Taati itu dalam kehidupan kita Bukan hanya karena terpaksa Tapi benar-benar dari hati kita Karena kita mengasihi Tuhan Maka kita taat akan perintahnya Jadi yang ketiga Kita membangun keintiman dengan Tuhan Dengan taat akan perintah Tuhan Yang keempat Kita membangun keintiman dengan Tuhan Yaitu selalu dekat dengan Tuhan Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Dengan apa? Menyucikan kehidupan kita Saat kita mau menguduskan Menyucikan kehidupan kita Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus Maka kita pun harus menguduskan hidup kita Kita harus mengutamakan Tuhan Dalam kehidupan kita Saat kita mau mendekat sama Tuhan Terus hidup takut akan Tuhan Ada warning dalam diri kita terhadap dosa Dan segala perbuatannya Maka kita mau menguduskan hidup ini Jadi Ayo jalani kehidupan ini dengan intim bersama Tuhan Yang pertama tadi Membangun keintiman kita dengan doa Berkomunikasi yang baik dengan Tuhan Kemudian bersahabat dengan Allah Kita harus benci dunia dan segala isinya Fokus kita hanya perkara yang di atas Fokus pada apa yang Tuhan janjikan pada kita Di bumi ini kita sementara Yang ketiga Kita harus intim dengan Tuhan Dengan taat akan firmannya Taat akan perintahnya Yang keempat Ayo selalu dekat sama Tuhan Jadikan hidup kita ini kudus di hadapannya Saat kita intim dengan Tuhan Maka Tuhan itu yang akan meninggikan kita Saat ini misalnya kita direndahkan orang Kita tidak dianggap Tuhan yang akan meninggikan kita Ayo jalani firman Tuhan Gak usah khawatir Tuhan sendiri yang akan menaikkan kita Dan meninggikan kita Yang kita perlukan Bangun keintiman dengan Tuhan Kerjakan firman Tuhan ini Dan semoga menjadi berkat Tuhan Yesaya Pastor Silviana Tuhan Yesus memberkati kita semua